Oke, di video kali ini gue bakal ngomongin tentang termometer Cafe Bros. Jadi, apa sih yang ngebedain dari termometer ini dan termometer biasa? Jadi, kita langsung aja ke videonya ya. Nah, packagingnya sendiri terlihat sedikit fancy, karena dia tulisnya didesain untuk barista. Dan kedua adalah dia punya 3 marker. Nah, ini yang kalau kalian bisa lihat sedikit, uniknya adalah dia punya warna kuning, sedikit hijau, dan merah. Nah, banyak yang nanya, apa sih gue nanya marker dari 3 itu? Pertama adalah mungkin yang hijau ini, dia lebih untuk ke arah susu ya. Mungkin kalau barista mungkin udah tau anyway. Ini lebih ke manual brew, yang merah. Jadi, biasanya dia mincer air putih sekitar 90-95. Jadi, kedua adalah dia uniknya punya 2 macam klip. Jadi, kegunaan klip pertama sama kedua ini memang beda fungsi. Ini bisa adjustable juga. Jadi, tergantung preferensi dari kalian aja mau pakai yang mana. Kita ngomongin satu-satu aja. Pertama, yang klip yang hitam itu, pertama bisa pocket friendly. Pocket friendly gampang dikantongin, bisa dibawa-bawa. Bisa talo di apron juga, karena ada klipnya sendiri. Nah, yang ini tujuannya antara bisa dijadikan begini. Kalau kalian ngencernya itu, ya mungkin udah pada tau anyway. Yang gak ada tutup, misalkan busnek mau begini. Dicantel ataupun di klip seperti ini. Nah, cara pemakaiannya sebetulnya dia simple aja. Kalau pemakaian termometer, celupnya gak perlu semua. Cara pemakaian termo tuh celupnya cukup sedikit aja sih sebetulnya. Kenapa? Kalau bisa dijauhkan dari jarak termo dengan hot water surface. Kenapa? Karena kadang-kadang ini tuh terlalu panas. Tapi untuk selama itu untuk air sih masih aman ya. Nah, ini untuk di klip. Jadi, biasanya tuh dikasih jarak jauhan dikit gitu. Dan ini juga kalau kalian untuk nge-frot susu. Nah, dial-nya sendiri sebetulnya bisa dikategorikan lumayan besar. Kenapa dibilang besar? Ya, karena lebih enak ya. Dia 4,5 cm. Dan 4,5 cm kalau di-compare sama termometer biasa. Yang contoh kita adalah termometer susu ini. Ini dial-nya itu fungsinya similar sebetulnya. Enak dilihat aja gitu. Jauh banget. Jauh banget, tidak ada markernya juga. Dan dia maksimum di sini adalah 100 derajat celcius sampai 0 derajat. Jadi, kenapa itu? Karena ini didesain hanya untuk air panas aja. Nah, kenapa kalau dibilang air panas? Ya, karena air panas pas 100 derajat itu jadi uap. Dan 0 derajat itu jadi es. Jadi, tidak disarankan untuk menggunakan cairan lain selain susu dan air putih. Jadi, misalkan kalau dipakai untuk minyak, lebih baik saya tidak sarankan ini. Bisa nggak? Bisa sih sebetulnya. Cuma ya di atas 100 biasanya semuanya kalah. Kalahnya adalah di sini, atasnya. Karena kita tembakin api terus-menerus. Jadi, emang tidak didesain khusus untuk minyak. Kalau ditanya diameter ini, balik lagi untuk manual bro, muat nggak? Biar kata dia jarum dialnya lebih besar. Tapi, ukuran jarumnya bisa dibilangin sama persis besarnya. Jadi, kalau kalian punya goose neck yang ukuran segini, sama persis itu dia bisa masuk dengan gampang. Nah, emang beberapa ini. Jadi, kenapa ukuran ini yang salah? Sebetulnya kalau misalkan, kalau nggak muat gimana bro? Nah, kalau nggak muat biasanya jangan ininya yang disalahkan. Tapi, kita harus lubangi ininya lebih besar lagi. Caranya ya paling dibora aja sih. Karena untuk nyari termometer yang lebih kurus dari ini, ya karena ini kan adalah sistem pegas atau mekanikal ya. Biasanya kalau pegasnya terlalu kurus, dia itu tidak seakurat dan tidak sebanyak ulirnya di dalam ini. Jadi, ini adalah ukuran standar sebetulnya. Jadi, saya sarankan kalau mau yang ngepas gitu buat lubang termo, mendingan goose neck-nya aja sendiri yang dibolongin daripada nyari ini yang ukurannya pas buat goose neck kalian. Nah, contohnya ini adalah yang tadi. Yang ini nih. Ini tidak muat nih. Gitu. Karena ini tidak didesain untuk termometer. Ini hanya keluarin hawa panas. Nah, jadi kalau kalian nyari bilangnya, wah ini termometernya jelek. Sebetulnya bukan sih. Ini goose neck-nya tidak untuk lubang termometer. Jadi, ini tinggal dibor aja digedein dikit, baru biar gue bisa muat ini. Nah, tapi biasanya untuk goose neck-goose neck kita, majority sih semuanya muat dengan lubang termometer. Kecuali memang bukan didesain buat ya manual-manual kayak gitu ya. Nah, contoh aja nih di goose neck 600 mili teflon ini. Lihat kan? Dia tidak bentuk tutup. Tinggal dicabut semua. Masuk. Daya-nya juga kontrasnya bagus, baik. Jadi enak dilihat lah intinya. Dibandingin dengan yang kecil-kecil gini. Sekarang gue bakal ngomongin comparison dengan jenis termometer lain. Pertama, kenapa ini spesial sebetulnya? Kalau ditanya spesial atau enggak, sebetulnya bisa dibilang sih lumayan sama ya. Pertama kayak gini nih. Biasanya dia Celsius-nya di dalam, sedangkan Fahrenheit-nya di depan. Kadang-kadang orang suka bingung. Kita suka bingung. Kita kan di Indonesia itu pakenya Celsius, sedangkan di luar negeri kan pakenya Fahrenheit. Di Amerika doang sih spesifikly. Nah, kalau ini enaknya adalah Celsius-nya di depan. Nah, dia dial-nya lebih kelihatan, lebih jelas. Nah, yang ini bedanya ya mungkin lebih kecil aja ya. Lebih susah dilihat. Tapi, advantages-nya dia bisa sampai 120 derajat Celsius. Sedangkan ini hanya 100 derajat. Nah, kalau di ngomongin kacanya, kacanya sebetulnya ini bukan kaca. Semua tidak ada yang kaca, mostly. Jadi, kalau ditanya, Wih, kok bukan kaca, bro? Nah, kenapa? Karena, ya balik lagi ya. Dia ini cembung. Jarang sekali kaca bisa achieve sesuatu yang cembung kayak begini. Terus ditekuk ke dalam, ke bawah. Jadi, kalau ditanya, kok nggak kaca? Ya, mostly bukan kaca ya. Jadi, kayak gini adalah biasa bahannya polikorbonat plastik. Tapi, kita udah tes, cafe bruce itu jauh lebih solid dibandingkan dengan termometer yang biasa-biasa. Jadi, biar kata kena api aja dikorekin, ini lebih awet sebetulnya. Nah, kedua ngomongin durability test. Durability test ini sangat solid ya. Kalau dari pegangannya sendiri. Sangat kuat banget, tidak oblak-oblak. Terus, disini ada, dia ada lubang baut. Nah, bautnya ini buat apa? Sebetulnya ditujuannya untuk kalibrasi. Nah, stay tune aja di channel kita. Kita akan bikin video tentang kalibrasi dari termometer mekanikal. Jadi, jangan lupa di subscribe dulu pertama. Nah, kedua ini nanti kita akan melakukan tes. Berapa cepat, seberapa bagus ini. Pas kita melakukan testing air panas. Oke. Nah, ini akan kita lakukan testing seberapa cepat dialnya bekerja di air panas yang mendidih. Nah, ini aku disiapin air panas. Dan ini handle-nya untuk menggantung. Nah, seperti kalian lihat, dia sangat-sangat responsif sekali dibandingkan dengan termometer-termometer model lain. Dia akan start pertama-tama selalu di 30 derajat. Kenapa? Karena dia akan ngikutin suhu ruangan terus. Nah, jadi dia turunnya memang sedikit lambat. Tapi dia akan balik sekitar 30. Kenapa di 30? Karena ya memang cuaca dari Indonesia sekitar 30 derajatan ya. Jadi, biar keteruangan AC biasanya 25-30. Nah, kita tes lagi responsiveness-nya. Sangat cepat banget. Jadi, dari brush-nya sendiri ini dikasih waranti. Bahkan di toko kita juga kasih waranti. Jadi, kalau memang tidak responsif dan tidak menyentuh seratus, misalkan, kita akan selalu kirim yang baru. Termometer brush ini di satu sisi juga dia adalah sebetulnya waterproof. Jadi, kalau kalian mau cuci, misalkan kena minyak, kena susu, dia tuh sangat-sangat safe untuk dicuci dengan air. Nah, contoh aja ya. Ini kan tadi kita bilang, dia tidak ada masuk sama sekali ke dalamnya. Nah, ini saya akan coba untuk semplungin ke dalam. Extreme. Ke sabun. Nah, bisa dilihat. Dia tidak masuk ke dalam sama sekali. Jadi, masih safe sebetulnya untuk dicuci di dalam air, dicemplung, ataupun disirem air ke atas permukaan atap termometer. Nah, gitu aja review gue tentang termometer dari Pocket Barista Termometer. Nah, bagi kalian yang penasaran mau beli, ya kita ada link-nya di description. Kita available di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Dan bisa beli di website kita juga. Nah, kalau ada tanya-tanya boleh langsung di komentar. Dan gitu aja di video dari saya. See you in the next video.